Pemirsa kereta api jurusan Gubeng, Surabaya yang menuju Bandung, Anjelok, di wilayah Garut, Jawa Barat. Insiden menyebabkan rel kereta api jalur selatan sementara tidak bisa dilalui. Delapan gerbong dan satu lokomotif kereta pasundan tujuan Bandung, Anjelok, di desa Karangmulia, Garut pada selasa dini hari. Petugas PT KAI sejak pagi berupaya melakukan perbaikan dan membenahi bantan rel yang Anjelok. Proses evakuasi kereta masih terus berlangsung. Jalur selatan rel kereta api lumpuh di kedua arah hingga sejumlah keberangkatan terpaksa ditunda menunggu perbaikan. Semua penumpang telah dievakuasi menggunakan bus menuju kota Bandung. Sementara itu pemirsa 124 orang penumpang kereta api Turangga jurusan Surabaya Bandung terpaksa diturunkan di stasiun Tasik Malaya dan dialihkan dengan menggunakan dua bus. 188 penumpang kereta api Lodaya jurusan Surabaya Bandung di alihkan menggunakan tiga bus menuju stasiun Bandung. Penumpang yang akan mendukarkan tiket akan dikembalikan uangnya 100%. 100%. 100%. 100%. Aduh. Sementara dengan memberkaitan YOU. Sementara denganümютanيل. Sementara denganempatanel. Sementara dengan kuatuh ati uangnya 100%.